Itu sudah tumpuk, bangunannya juga besar. Dalam rapot kerja Komisi GDPR di Kota Batu, disampaikan juga bahwa terkait dengan perlunya sinkron atau selarasnya dinas perhubungan dan dinas perubahan dalam upaya percepatan pembangunan balai ujikir di Kota Batu. Selanjutnya, Didik Mahmud, Wakil Ketua Komisi GDPR di Kota Batu, juga menyampaikan jangan sampai nantinya bangunan sudah tersedia, tetapi alat yang dibutuhkan belum tersedia, ataupun sebaliknya, alat sudah tersedia tetapi bangunan belum tersedia. Hal tersebutlah yang perlu adanya komunikasi dan kerjasama atau sinkronisasi dari dinas perhubungan dan dinas perumahan Kota Batu. Hubungan dan komunikasi yang bagus tersebut yang sebenarnya diinginkan oleh Komisi GDPR di Kota Batu. Sebelumnya, Komisi GDPR di Kota Batu telah mengadakan rapat kerja komisi, di mana dalam rapat kerja ini, Komisi GDPR di Kota Batu ingin mengetahui progres dalam pembangunan balai ujikir Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.